I miss the taste of the sweet life dan badan eksekutif mahasiswa program diploma UPP yaitu berada pada departemen Pembangunan sebuah daya mahasiswa bukan salah satu departemen ini yang berada di bawah tangan badan eksekutif mahasiswa di Pembangunan ini dimana kami memfokuskan setelah di atas departemen mahasiswa serta suamanya dan masyarakat sehingga menjadi masyarakat jadi Pembangunan adalah departemen komunikasi dan informasi dimana kita menaungi sejauh informasi di media serta komunikasi dimana kami bekerja di bidang berdokumentasian pada saat program bekerja berjalan serta komunikasi antifika program bekerja yang dipenuhi oleh badan eksekutif mahasiswa di Pembangunan ini Departemen yang harus kita memiliki dua menurut saya seperti ini yang pertama adalah LS UPP yaitu menaungi mahasiswa di bidang seni dan budaya kemudian mereka bertanggung jawab untuk proker kami yaitu obdi dan komi nah LS yang kedua adalah LS seni dan budaya LS ini menaungi mahasiswa di bidang seni dan budaya kemudian mereka bertanggung jawab untuk proker kami yaitu proker di arti dan budaya Departemen Sosial dan Sesejahteraan Masyarakat adalah Departemen yang bergerak di bidang sosial baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat di kita salam pionir Departemen Kebijakan Komunik merupakan salah satu Departemen bahwa nanggungan kebadan eksekutif mahasiswa program di kolam untuk pertanian membagi struktural yang pertama yaitu kebijakan kampus kebijakan kampus bergerak bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa program Diploma Institut Pertanian Bogor kami Departemen Ekonomi dan Bisnis di bawah naungan BMJ Diploma Institut Pertanian Bogor memiliki tekad untuk bisa menanamkan karakter jiwa berusahawan muda di karakter dan juga bisa memiliki potensi yang besar di mahasiswa Institut Pertanian Bogor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih